Polisi akhirnya melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di tengah sawah Singaraja Indramayu dengan korbannya seorang laki-laki. Mayat seorang laki-laki itu ditemukan di tengah sawah desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kepala Kepolisian Resor Indramayu AKBPM Fahri Siregar mengatakan, jasad laki-laki berinisial K itu ditemukan keluarganya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. K merupakan warga desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Fahri Siregar mengatakan, dari pemeriksaan awal ada luka bekas kekerasan pada bagian wajah, naik dada, dan leher. Kecamatan tembak polisi Indramayu, dan sedang berlangsung reka adegan pembunuhan di tengah sawah Singaraja Indramayu yang sempat mengegarkan warga beberapa waktu lalu. Dimana sekarang pelakunya sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Hari ini pelaku diagenakan melakukan reka adegan ulang bagaimana ia menghilangkan nyawa korban yang merupakan seorang petani. Benisial K.E warga desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.